Intro Masih di Kompas Malang, di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara kantor wilayah 2BA dan cukai Malang mengungkap modus terbaru produksi rokok ilegal. Satu mesin produksi seharga 1 miliar rupiah diamankan sebagai barang bukti. Selain itu barang tanpa cukai lainnya yang merugikan negara hingga miliaran rupiah turut dimusnahkan. Di hadapan awak media, Dirjen, Bea dan Cukai mengungkap salah satu modus terbaru produksi rokok ilegal. Tiga truk berisi barang bukti rokok, kemasan serta satu mesin produksi seharga 1 miliar rupiah turut diamankan. Hasil operasi tangkap tangan rokok ilegal tersebut berada di Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Pabrik rokok tersebut mengajukan izin produksi rokok tangan, namun dalam kenyataannya melakukan produksi rokok mesin. Mesin ini adalah mesin ilegal. Dia itu dimiliki oleh pabrik yang pemberitahuannya kepada Bea Cukai itu memproduksi sigaret kretek tangan. Artinya dia tidak pernah mendeklare sebagai produsen yang menggunakan mesin. Dalam kenyataannya, ternyata dia memiliki mesin. Itulah kenapa dari Bea Cukai malam kemudian melakukan kegiatan preventif. Kita segel. Tetapi dia ternyata masih berusaha untuk ilegal dengan cara sembunyi-sembunyi malam hari melakukan kegiatan produksi. Dan kemudian kita lakukan surveillance, patroli ya, dan tertangkap tangan sedang dalam keadaan mesin menyala. Selain itu, barang tanpa cukai, seperti minuman keras, rokok tanpa cukai, hingga obat-obatan serta kosmetik yang merugikan negara hingga 2,2 miliar rupiah turut dimusnahkan. Hingga saat ini, total uang negara yang berhasil diselamatkan dari seluruh pengungkapan produksi rokok ilegal mencapai 1,52 triliun rupiah. Saudara kita beralih ke Kediri. Tidak terima dengan sistem penjaringan bakal calon legislatif yang dilakukan oleh partai, puluhan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Cabang Kabupaten Kediri, mendatangi kantor DPJ. Mereka bahkan menyegel kantor tersebut karena tidak ditemui langsung oleh ketua partai. Para kader tersebut berjanji akan kembali dan membawa masa yang lebih banyak jika ketua partai tidak segera mengejak bermusyawarah. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Cabang Kabupaten Kediri, mendatangi kantor DPJ. Dengan membawa spanduk berisi tuntutan, para kader ini meminta ketua partai beserta sekretaris DPJ untuk menemuinya. Namun hingga batas waktu yang ditentukan ketua partai tidak juga muncul. Para kader kemudian menyegel kantor tersebut dan meminta ketua partai untuk segera mengajak kader bermusyawarah. Para kader ini menanyakan proses penjaringan bacalek yang dilakukan oleh partai. Mereka menilai ada kekeliruan dan proses penjaringan tersebut tidak sesuai dengan peraturan partai. Selain proses penjaringan, mereka juga memprotes penentuan nomor urut bacalek yang sudah didaftarkan. Kader meminta ketua partai untuk menjelaskan mekanisme penjaringan dan penentuan nomor urut bacalek. Sementara itu pihak internal partai membantah semua tuduhan para kader. Proses penjaringan dan penentuan nomor urut sudah dilakukan sesuai dengan peraturan partai. Bahkan mereka juga mengaku sudah mendapatkan salinan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai terkait nomor urut bacalek. Pihak partai mengaku siap untuk melakukan koordinasi lebih lanjut lagi dengan para kader. Menurut pandangan kami, ada sesuatu yang tidak pas dengan proses anggaran dasar, anggaran rumah tangga kami dan peraturan partai kami terkait dengan proses pencalonan penjalkan ini untuk periode 2019. Sebetulnya kalau yang dianggap tidak sesuai, semuanya sebetulnya sudah dilalui proses itu. Proses itu sudah dilalui terkait dengan proses pencalonan sampai tersusun DCS, itu sudah melalui mekanisme peraturan partai nomor 25 tahun 2018. Nah, di sini juga ditegaskan bahwa kami dalam penyusunan itu berdasarkan surat keputusan DPP nomor 350 KPTS DPP Romawi 7 Garing 2018. Setelah tidak berhasil ditemui oleh ketua partai, para kader ini meninggalkan kantor DPC dan berjanji akan kembali dengan membawa masa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Masih dari Kediri, usai menyegil kantor DPC, puluhan kader PDIP Kabupaten Kediri mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum setempat. Mereka melaporkan dugaan pemalsuan data dalam proses penjaringan bakal calon legislatif yang dilakukan oleh internal partai. Pihak KPU sendiri menyatakan semua berkas pendaftaran bacalak sudah dinyatakan lengkap dan sedang dilakukan proses verifikasi. Puluhan kader PDIP Kabupaten Kediri mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum setempat. Mereka melaporkan adanya dugaan pemalsuan data dalam proses penjaringan bakal calon legislatif yang dilakukan oleh internal partai. Sebelumnya, para kader ini juga menyegil kantor DPC sebagai bentuk ketidakpuasan dalam proses penjaringan bakal calon legislatif. Para kader ini menyampaikan bahwa salah satu persyaratan pendaftaran bacalak, yakni rapat pleno tidak pernah dilakukan oleh pengurus DPC. Surat formulir pernyataan rapat pleno yang sudah diserahkan oleh pengurus partai diduga palsu karena tidak pernah dilakukan. Proses penetapan nomor urut bacalak juga tidak sesuai dengan peraturan partai. Pihak KPU sendiri memastikan semua berkas pendaftaran bacalak dari PDIP sudah dinyatakan lengkap. Saat ini KPU masih melakukan tahapan verifikasi terhadap berkas pendaftaran yang sudah masuk. Meskipun begitu, KPU mengaku tidak bisa masuk ke urusan internal partai. Mereka hanya menjalankan proses verifikasi sesuai dengan peraturan dan menyarankan untuk membahas masalah ini di internal partai. Kalau saya lihat mereka kan tidak menurutnya kepada kita. Mereka hanya mengklarifikasi apakah PDIP sudah menyampaikan berkas pencalonannya dengan sesuai dengan aturan. Dan kami sudah menerimanya. Kami memang sudah menerimanya dan seperti tadi yang saya sampaikan, di situ ada materi yang harus kami teliti keabsahannya dan parameter keabsahannya pun sudah kami sampaikan. Memang sudah lengkap Pak untuk form pengajuannya? Untuk form pengajuannya sudah lengkap. Terkait informasi ada yang tidak benar atau surat itu palsu bagaimana Pak? Kita tidak bisa mendeteksi karena masalah seleksi, itu kan seleksi calon itu kan internal partai. Proses verifikasi ini akan dilakukan selama tujuh hari. Nantinya, hasil dari verifikasi ini akan diumumkan sebagai daftar caleg sementara. Daftar caleg tetap baru akan diumumkan oleh KPU pada pertengahan bulan September mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Sensasi mencuci baju dengan mengkayu, hemat listrik, bonus berolahraga. Usai jidat berikut tetap di Kompas Malang di Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih telah menonton!